Halo bose, ketemu lagi di channel cerita tani Silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya Hidup ini tidak selamanya manis, terkadang ada pahitnya juga Tetapi kalau mau pilih melon yang manis, Amanda bisa jadi solusinya Kegiatan Farm Field Day ini menjadi sebuah wadah informasi dan silaturahmi bagi petani melon di desa ini Mereka berbondong-bondong datang dengan penuh semangat Membawa rasa penasaran seperti apa melon Amanda yang digadang-gadang tahan virus Dan mempunyai kualitas buah baik itu Arit selaku petugas lapang, area batang sampai kendal Mewakili PT BC memberikan kata sambutan untuk menyebut para undangan Kemarin itu bikin acara kecil-kecilan di rumahnya Pak Geger Dan sinyalnya itu positif untuk mengembangkan melon Amanda Tavi Makanya saya bikin acara Big FFD Setelah sembutan selesai, saya mewakili tim lapangan menerangkan secara singkat Kepada petani tentang keunggulan melon Amanda Tavi Alhamdulillah bahwa Pak Pak Seperti ini Tidak mungkin Tidak ada yang ketiga Pak Pertama kita mencari potensi Baru Mas Arit Kedua kemarin acara di Pak Geger Ketiga ini Nah nanti setelah ini Harapannya dengan adanya kegiatan ini Bapak-Bapak Paling tidak bisa menempatkan rekomendasi Bumi, melon Terbaik itu seperti apa? Oh dulu mungkin Jaman-jaman 10 tahun kebelakang Kita punya action 434 Pak Nah itu udah jadi bagian sejarah kita Nah sekarang kita hadir lagi Kemudian keluar action 88 Kita hadir lagi yang terbaru Amanda Tavi Nah Amanda Tavi ini Sebetulnya kalau dari 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 fisik Kita tidak Tidak berubah banyak Pak Hanya dari ketahanan Virusnya Jadi kelebihan utama Melon Amanda Tavi kita Di ketahanan virusnya ya Demi virus Betul Pak Nah kalau kita lihat Dari performa tanaman Dilihat dari ketahanan virus utama Kedua setelah tanaman virus Bia cerita ini Bisa dipanen Pak Cuma Virusnya tahan Tapi kok orang bisa dipanen Nah Dalam artian disini Kualitas buah Pembuahan ya Fruit setting Istilah Istilah umumnya Atau pembuahannya gampang Gampang nyantol Nah kemudian Setelah selain tahan virus Melon juga harus seragam Pak Jadi percuma Pak Melon tahan virus Buahnya jadi Tapi kok botong seragam Ada yang besar Ada yang kecil Nah Amanda itu Sudah dicakup Dari ketahanan virus Keseragaman buah Dan gampang nyantol Itu sudah Paket lengkap Nah kemudian Yang ketiga Biasanya nih konsumen Nihku ngeten Pak Melon Kudu legi Nah legi ini Spiro ternyata Kemanesan itu Bisa diukur Pak Oke kita buka Satu ya Pak ya Nah nanti ini Hubungannya sama Cara pengetrelan Pak Biasanya kalau Etretnya bener Ya kemanesannya juga Rata biasanya gitu Oke langsung aja Pak Diker Bismillah dulu Pak Nah ini dia Oke Kalau dilihat dari Ketebalan dagingnya Dari warnanya dia Apa namanya Merata ya Jadi dia warnanya merata Hijau Hijau ke putih ya Pak ya Merata oke Kemudian kalau dilihat Dari apanya ini Ya enggak 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 kerompong Ya Pak Lagingnya itu cukup tebal Oke Langsung aja cek tempat misal Pak Nah sambil dirasain Sambil diukur Dibuka aja Pak Yang banyak Yang banyak nanti dibagiin langsung Pak Melon itu Ragenya itu Dari 10 sampai 13 Cuma kalau 13 itu Itu udah paling manis banget Sebetulnya Jadi standarnya Tiap 12 itu udah manis Betulnya Oke Pak Berapa Pak 13 Oke 13 Bener ya Pak ya Tidak terlihat Saya omongkan betul ya Pak ya Orang abusi ya Pak Pada acara ini Dihadiri juga oleh Pemilik lahan Dan pedagang melon setempat Seperti apa testimoninya Simak di video selanjutnya Bersama 5 Pemilik lahan Pemilik lahan 7 Sub indo by broth3rmax